Saya, Pak Bidit Janantonyo, Federal Organisasi Hidim. Saksikan saya di MSGP Channel. Nah, ngapain kita? Kamu kenapa begini? Eh, dipindahin, kursinya dipindahin. Ya udah, aku pindahin. Partender ya? Ah, bukan ya? Siapa ini? Karyawan? Enggak sih. Siapa? Yang suka dimarah-marahin kalau audionya jelek. Oh, gitu. Mr. Venom. Mr. Venom. Mr. Venom. Udah, gak banyak ngomong buat giveaway, kan? Biar serut. Bisa. Nah. Ini helmnya, udah S&E dong? Udah, S&E. Bisa buat touring? Bisa. Kalau sentulan, sentulan ya, bukan balapan bisa. Bisa. Ini jadi giveaway loh dari Venom. Oke, lanjut. Lanjut. Thank you, Mr. Dar... Oh, selain itu dia bisa bikin ini loh. Ini 69. Papinya enak. Lu tau 69 artinya apa? Kita gak mau tau. Ini enak sekali. Sama ini. Ini vodka orange ya? Bukan ya? Iya. Iya. Lagi. Orange aja, gak ada vodka-vodka siang-siang ya. Sore-sore. Oke guys. Lanjut dari pembicaraan... Bicara helm. Yang kemarin. Bicara helm. Kok ada musik? Itu ada dangdut lewat. Iya. Di depan, biasa. Bicara helm, bicara kepala. Ternyata ada yang mulai merasakan cenat-cenut puyengnya jadi pemilik tim MotoGP. Sampai akhirnya dia buka suara. Dia bilang, Saya gak tau apa yang terjadi dengan Prince Salman. Tapi yang pasti, Meskipun dengan udah sakit kepalanya setengah mati, Musim depan, Tim saya tetap balapan di MotoGP. Apa yang terjadi ini? Sampai seorang Valentino Rossi pun akhirnya buka suara. Kok dia, Akhirnya dia merasakan puyengnya jadi pemilik tim. Seperti almarhum Fausto dan kawan-kawan. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya yang terjadi, Aku gak tau dan gak ada yang tahu. Yang jelas adalah bahwa, Tim dari grupnya, Tunnel Group itu. Tunnel Entertainment? Sangat malu seharusnya. Malu? Malu dong bro. Masa mereka berani, Apa namanya, Cari nama. Iya. Bisa dibilang, Dengan Waktu itu mereka, Sampat sama Dorna, Carmelo Espereta juga ada disitu. Carmelo Espereta juga saksi. Bahwa mereka akan turun. Dan jadi sponsor utama VR46 team. Dan, Apa yang terjadi, Aku tidak tau. Sampai, Tidak terjadi. Iya. Meskipun terjadi. Ini terjadi apa gak terjadi sih sebenarnya? Kalau timnya akan turun bro. Karena Valentino Rossi itu, Adalah, Man of War. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Dia bilang, Dia mau sponsor atau tidak mau sponsor, Tim saya di MotoGP akan turun tahun depan. Nah, sekarang sorry, Aku potong sebentar. Menurut saya dia sponsor. Dia tetap sponsor nih? Tetap sponsor. Tidak tau gimana, Tidak tau kapan. Tidak tau kapan. Mungkin kita lebih tau di depan. Cuman satu, Ini sangat unprofessional. Tidak profesional. Sangat tidak profesional sama sekali. Yang terjadi dengan VR46. Kadang-kadang aku ada pikiran sendiri. Ini gak pernah ada yang tulis. Tapi mungkin pikiran saya sendiri. Apakah mereka kecewa? Karena Valentino Rossi tidak mau lanjut balap di MotoGP. Oke. Artinya apa bro? Kalau misalnya Valentino Rossi untuk satu tahun lagi bisa balap bersama adenya. Di VR46. MotoGP itu sangat-sangat menarik dan bagus. Betul. Dan untuk Aramco, Misalnya sponsor utama. Atau dari Tunnel Entertainment ini. Itu adalah sesuatu yang sangat gembira. Adalah kabar yang sangat gembira. Tapi gara-gara mungkin Valentino Rossi mundur. Mereka goyang. Aku gak tau. Ini bukan fakta. Ini bukan apa yang terjadi. Ini cuma pikiran saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Tapi sangat unprofesional. Karena mereka harus hormatin pilihan dari pebalap senior. Dan sembilan kali jualan dirinya seperti Valentino Rossi. Kenapa bro? Karena Valentino Rossi itu punya hak untuk berhenti balap. Nomor satu karena umurnya udah 42. Nomor dua karena dia udah cukup. Nomor tiga karena dia gak harus tunjukin apapun ke siapapun. Karena dia udah sembilan kali jual itu nomor empat dia juga jadi bapak ini. Jadi jadi daddy. Jadi mau jadi daddy. Karena pacarnya juga amil. Dia akan menikah dan dia akan bangun keluarga. Jadi punya hak dong untuk tidak balap. Bukannya harusnya ambil contoh ya. Seperti sponsor yang baru ke MotoGP. Itu kan tidak cuma dari Tanah Entertainment aja. Ada Federal Oil dari Indonesia. Sponsor di MotoGP. Ada With You musim depan untuk di Petron SRT. Aku harus juga tau bahwa. Tapi kenapa dia malah seperti ini. Apalagi dia tau Rossi akan pensiun dari awal-awal musim. Dia memang tau. Aku gak tau. Aku gak bisa jawab ini. Karena gak ada yang tau. Cuman mereka di dalam mereka tau. Di seluruh dunia gak ada yang tau. Belum jelas. Bahkan Rossi pun gak tau mungkin ya. I don't know. Aku gak tau kalau Rossi tau atau tidak tau. Aku gak bisa jawab ini. Nanti akan lihat masa depan. Yang penting VR46 team akan turun. Dan pasti Rossi akan dapat sponsor. Karena dia bisa dapat sponsor. Meskipun jangan salah bahwa situasi. Tahun kemarin. Tahun ini dan tahun besok. Di MotoGP ini di dalam gak gampang. Sama sekali. Karena sponsor berkurang. Banyak tim yang mundur. Dapat kabar juga bahwa. Tim Grezini Moto3 akan turun. Akan mundur. Yang gak ada ya. Akan mundur tahun depan. Cuman ada Moto2 dan MotoGP. Dan itu adalah. Untuk satu tim yang. Sangat tua. Yang punya histori. Yang selalu ada di Moto3. Moto2, MotoGP. Dan di MotoE juga. Bisa gak ada di Moto3. Dimana juga. Terakhir dia juara dunia. Dengan Jorge Martin. Itu sangat sedih bro. Artinya apa? Bahwa memang. Dorna MotoGP lagi goyang. Karena seluruh dunia lagi goyang. Nah karena sekarang ini. Gak gampang dapat sponsor. Yang penting tim VR46 tahun depan turun. Sudah lah. Selesai disitu. Selesai disitu. Dan cerita kedua. Gosipnya adalah. Ini masalah sebenarnya. Yang sebenarnya tidak menarik ya. Tetapi. Akibat orang buru-buru dikarabitkan. Kita lihat. Dari tiga balapan terakhir ini. Ada satu nama. Yang biasanya selalu jadi bahan olok-olokan. Sebenarnya sih kita gak boleh mengolok-olok ya. Tapi. Sekarang bagus banget. Konsisten banget. Ikir like wanna. Setelah dia di cut off. Dia bagus banget. No no no. Aku gak setuju. Nomor satu. Kesalahan dari manajemen. Ini sekarang. Dunia ini. Bukan di MotoGP. Di dunia ini selalu. Milenia. Anak milenial. Semua yang apa. Sejak handphone ya. Sejak komputer ya. Sejak dunia. Running too fast. Everything running too fast. Terlalu cepat. Ambil pebalap juga terlalu cepat. Malah kemarin ada gosip. A costa mau langsung ambil dari Moto3 ke MotoGP. Malah derin binder naik dari Moto3 ke MotoGP. Malah seorang Raul Fernandez Moto3 gak dikasih kesempatan tuh jadi juara dunia. Langsung dibawa di Moto2. Gak dikasih kesempatan langsung bawah di MotoGP. Terlalu cepat bro. Iker lekuona itu apalagi belum jadi juara dunia di Moto3. Langsung turun di Moto2. Dengan performa yang sangat baik. Kelihatan potensial selalu ada di 10 besar. Aku suka anak itu sebetulnya. Tapi gak sabar. Dan sangat mudah naik di MotoGP umur 19 tahun. Ambil di Tim Tech Trua. Dimana KTM juga belum sempurna. Lihat sendiri Oliveira. Brad Binder. Dan Petrucci dengan. Pengalaman. Sekarung pengalaman gak bisa perform. Dan langsung di. Wah kurang bagus. No. Bukan dia kurang bagus. Dia gak punya waktu yang proper. Supaya bisa tunjukin kepada orang. Bahwa dia punya talenta untuk balap di MotoGP. Karena talenta dia ada. Terakhir-terakhir ini kelihatan banget. Kelihatan bagus banget. Nah selain itu bukan semua orang. Bukan semua pebalap. Sama dengan Valentino Rossi. Sama dengan Mark Marquez. Sama dengan Casey Stoner. Sama dengan Jorge Lorenzo. Mick Duan. Atau pebalap-pebalap lagi. Pebalap beda-beda. Ada yang langsung instan jadi. Ada yang perlu waktu. Mungkin seorang peko banyak ya bro. Berapa lama di MotoGP. Dia udah juara dunia di Moto2 loh. Di Pramak dia belum bisa performa. Baru tahun ini. Baru sekarang dia mungkin jadi runner-up tahun ini. Belum tentu juga tapi mungkin. Ya per lu waktu. Pebalap itu harus dikasih waktu. Untuk jadi matang. Untuk bisa performa. Sekarang ini. Sekarang ini level di MotoGP itu adalah sangat tinggi bro. Dulu kalau kamu dapat satu second. Dari pole position. Kamu sudah di roke tiga. Sekarang kalau dapat satu second. Kamu paling terakhir nomor 18 bro. Iya. Seperti Rossi kemarin. Ya Rossi jangan bilang. Ya makanya Rossi dibiangin jelek. Tidak bro. Umur 42 cuma dapat satu second. Ya oke lah. Wajar. Karena ini terlalu. Artinya apa? Motornya. Performa motornya itu. Dengan rules baru dari door. Mungkin semuanya kerjasama. Supaya motornya lebih dekat. Satu sama yang lain. Brandnya lebih dekat. Performanya. Itu supaya show-nya lebih bagus. Dimana di rumah kita bisa nikmati. Lihat race. Tetapi. Justru karena level sangat tinggi. Perlu. Waktu yang matang. Untuk pebalam. Untuk bisa naik. Dari kelas-kelas bawah. Sampai jadi pebalam MotoGP. Nah sekarang. Aku mau tanya nih. Raul Fernandez. Satu musim. Langsung dinaikin ke MotoGP. Sementara. Seorang Rossi. Dia butuh dua musim. Di GP 250. Seorang Marquez. Dia butuh dua musim. Di Moto2. Apakah ini kesalahan juga. Bagi KTM. Dia memang. Dia memang orang. Yang hebat. Dia memang orang. Yang talenta sekali. Karena kemarin. Nanti kita bicara soal dia. Nanti gak mau. Tapi balik lagi ke tadi bro. Kamu lagi tanya sesuatu. Yang tadi saya udah bahas. Terlalu cepat. Semuanya terlalu cepat. Kata Valentino Rossi. Kata Mark Marquez. Dari selalu. Mereka berulang-ulang. Bilang bahwa. Mendingan jadi juara dunia dulu. Baru naik kelas. Ya Valentino Rossi. Juara dunia 125. Mark Marquez. Juara dunia 125. Valentino Rossi. Juara dunia 250. Mark Marquez. Juara dunia Moto2. Valentino Rossi. Juara dunia MotoGP. Mark Marquez. Juara dunia MotoGP. Ngerti gak masuknya? Iya. Ya sekarang tiba-tiba. Ada banyak pembalap di MotoGP. Oke lah mungkin. Gak semua bisa jadi. Juara dunia di 125. Dan sorry Moto3. Moto3. Gak bisa. Tetapi. Minimal harus. Main disitu. Lebih dari satu tahun. Minimal. Itu pendapat. Ini. Usulan saya ya. Bukan saya. Yang tahu semuanya. Juga enggak. Tapi. Menurut saya masuk akal. Kalau masih muda sekali. Udah lah. Tenang dulu. Kalau kamu membakar. Tidak akan datang momentum. Untuk. Kamu jadi juara dunia. Itu aja lah. Sekarang balik lagi bicara MotoGP. Kemarin kita bahas 1, 2, 3. Iya. Sekarang kita bahas yang lainnya. Oke. Kita bahas sedikit soal. Soal Alex. Kemarin. Perform yang sangat konsisten. Dan urutan 4. Angkat topi sama Aprilia. Di track yang berbeda-beda. Motornya selalu bisa perform. Dan pebalapnya juga. Jadi adalah kawinan antara Aprilia sama Alex. Ini adalah. Pas. Hampir sempurna. Pas. Bicara soal nomer. Lima. Kemarin. Mir. Sorry Miller. Miller. Jack Miller. Kurang terus. Dan dia kalah lagi sama Espargaro ya. Espektasi saya itu selalu. Espektasi saya dari Jack Miller. Selalu sesuatu yang lebih. Karena dia udah punya pengalaman. Inilah hasilnya bro. Ini tadi bicara. Ini hasilnya orang instan. Dibawa dari Moto3. Dimana dia gak bisa jadi juara tahun itu. Karena. Banyak jatuh. Meskipun dia perform. Dia banyak. Langsung dibawa ke MotoGP. Dan di MotoGP. Di tim jelek. Pula. Sorry to say that. Marvy DS. Belum pengalaman. Dan perlu waktunya lama banget. Untuk jadi juara di MotoGP. Baru kemana. Nah. Dia jadi juara dengan. Tim VDS. Pernah sekali di Belanda. Waktu. Kondisi hujan. Dan mix. Dan segala macam. Dan. Sekian waktu lama. Untuk jadi juara lagi di. Juara race ya. Bukan juara. Juara dunia. Juara race. Di. Dukati. Dan. Kelihatan. Ada sesuatu yang selalu. Berkurang dari dia. Dari prestasi dia. Kemarin waktu kualifikasi. Fantastik. Luar biasa. P2. Satu peko. Dua dia. Waktu dires. Respetasi saya. Bawa dia naik podium. Kalau seorang peko banyaya. Yang juga bisa dibilang baru. Dibanding dia. Di MotoGP. Bisa jadi juara. Minimal. Minimal. Jack Miller. Seharusnya naik podium. Tapi dia bikin kesalahan juga. Belanja. Belanja lagi. Ya kalah juga sama Aprilia. Positif. Kemarin dia positif hasilnya. Karena selesai kelima di MotoGP. Gak gampang. Tapi tetap aja menurut saya kurang. Nomor 6. Nah. Ini ada yang. Mungkin. Balik lagi ke Miller. Mungkin dia adalah. Satu bro. Dia mulai. Terasa. Saingannya. Di tim sendiri. Bahwa peko sekarang terakhir ini. Selalu selesai di depan dia. Dan lebih konsisten. Bukan saya bilang begitu. Apakah dia terasa itu? Tidak tahu. Kita nanti akan. Saksikan di depan lagi. Di belakang Miller. Yang selesai siapa sih. Nah ini yang. Makanya aku bilang. Kita lupa loh. Kita lupa. Kita musim ini. Ngebanyak bahas. Jorge Martin. Ini orangnya hebat banget loh. Ya. Lalu Luca Marini. Karena faktor. BINnya. Rosi. Adiknya Rosi ya. Tapi kita lupa. Juara dunia mototum musim. Aku gak lupa bro. Adalah. Enea Bastiani. Dia terakhir ini perform terus. Enea Bastiani nih. Tahun depan dia balap. Bersama Federal Oil Grace ini loh. Ya benar. Di MotoGP. MotoGP. Dan teammatenya di Jan Antonio. Ya. Di Jan Antonio. Dengan spek motor lebih bagus daripada sekarang. Jelas. Karena motor ini ketinggalan juga. Motor tua. Tapi dia kemarin bisa perform. Dia waktu kualifikasi. P9. Dan waktu res. P6. Dia bisa kalahin. Quartararo. Ya. Dan dia bisa kalahin. Brad Binder. Betul. Dia bisa kalahin. Jorge Martin. Dan dia bisa kalahin. Rins. Sorry ya. Nama-nama besar. Iya ya. Nah. Selasai ke enam. Enea sangat berpotensial bro. Enea itu adalah. Pebalap yang orang harus masih. Harus ingat namanya. Karena dia. Adalah salah satu berpotensial. Untuk jadi juara dunia di masa depan. Dan dia dimoto dengan tim yang gak bagus ya. Karena dia sangat cepat. Dia cepat. Dia tim gak bagus. Dia cepat sekali. Dan talenta luar biasa. Jadi. Sangat happy. Finally kemarin. Enea bisa selesai di posisi enam. Dan saya rasa bahwa. Di Mizano dia akan bahaya juga. Karena dia tau tracknya dia juga. Orang daerah sana. Dan. Espetasi saya dari sekarang sampai akhir musim. Itu dia akan selalu perform. Tahun depan dia akan pindah. Di tim. Grezini. Pederal Oil Grezini. Di MotoGP. Dia dan Dija. Akan dapat motor. Dia akan dapat motor. Tahun ini. Ya bukan. 2020. Bukan. Bukan 2022. Tahun ini. Motor yang sangat bagus. Dengan beberapa. Part. Terbaru. Terbaru. Jadi motor satu tahun tua. Tapi dengan beberapa. Tapi saya rasa itu akan sangat oke. Karena Ducati tahun ini berprestasi dan kelihatan manggat. Dan saya rasa bahwa dengan satu tahun penggalaman lebih. Tahun depan. Seorang Enea bisa main di baris atas. Brad Binder. Sekarang Brad Binder jelas jadi leader. Di timnya KTM Factory. Karena beberapa res terakhir ini dia selalu selesai di depan. Olivera. Aku gak ngerti sebenarnya apa yang terjadi dengan Dr. Gigi. Tapi performa terakhir ini kurang banget. Ya Brad Binder. Menurut saya Brad Binder adalah satu pebalap seperti. Yang kemarin saya bahas. Seperti Johan Mir. Dia sangat berpotensial. Sangat fast. Cuman. Dia punya kendala di motornya. KTM itu oke. Improve. Tapi belum se-level Ducati. Atau malah terakhir ini kalah sama Aprilia terus juga. Ya ya. Jadi ya. Seharusnya kerja lebih. Meskipun mereka itu berfokus. Meskipun KTM tim punya budget yang luar biasa. Karena sponsor dari Red Bull sendiri. Dan mereka akan usaha keras sekali untuk jadi lebih baik lagi. Tahun demi tahun. Dan saya yakin sooner or later Brad Binder akan juga fight untuk championship dari awal sampai terakhir. Dan selain Brad kemarin 10 besar juga. Ada Nakagami. Ada Nakagami. Nakagami. Nakagami ini bagus kemarin 10 besar. Nakagami jangan lupa tahun lalu di Aragon dia pole position. Dan lab pertama dia langsung clash karena dia terlalu nafsu. Ini adalah pebalap Jepang sangat bagus. Tapi gak pernah ekstraordinari. Dia harus hati-hati dan dia harus lebih berfokus. Karena salah satu hari orang Jepang tahu sendiri. Ayogura. Ya akan diganti sama Ayogura. Dan orang Jepangnya HRC gak tunggu lama-lama. Kalau kamu belum bisa perform. Ciao baby. Ciao baby. Ginilah. Saya mau bahas soal MotoGP selesai. Mungkin kita sekarang. Ke Moto2. Pindah ke Moto2. Iron Man. Dia baru citrakan. Iron Man. Gara main push bike. Jatuh patah. Iron Man. Dan dia adalah. Iron Man bro. Dia sakit banget loh. Gila men. Baru di operasi hari minggu. Ya. Ekspetasi saya. Bahwa dia mungkin. Kalau bisa selesai 10 besar. Ya. Supaya. Bisa. Tetap dapat poin. Gak terlalu jauh dari Remy. Tapi ternyata dia juara. Ini adalah hebatnya orang ini. Dan jangan salah. Cuman satu orang. Di histori Moto2. Pernah menang 5 kali. Baktu Ruki. Ruki ya. Siapa? Marquez. Bukan. Kaleng-kaleng. Iya. Mark Marquez. Ini belum selesai lagi. Belum selesai lagi. Bisa lebih. Dari 5 kali juara. Raul Fernandes. Adalah orang yang. Extraordinari. Raul Fernandes adalah orang yang. Seharusnya jadi juara dunia di Moto3. Dan Moto2. Kalau dikasih. Baktu ya. Cukupnya. Tapi ternyata dia ambil terus. Karena dia hebat. Langsung tahun depan terjun di MotoGP. Meskipun dia awalnya gak setuju. Raul Fernandes. Adalah seorang yang. Sangat hebat kemarin. Dengan sakitnya mintampun. Strateginya luar biasa. Dia bisa pull. Away. Dia bisa jauhin semuanya. Sampai 7,8 second. Dan 3 lap terakhir. Slow down. Karena kata dia. Udah gak bisa break lagi. Dengan depan. Karena sangat. Sangat sakit. Tapi jauh sekali udah ya. Dan waktu dia. Makanya strateginya dia. Ini jalan dia. Otaknya jalan. Terakhirnya dia harus pakai es batunya. Kamu lihat gak. Lihat gak hanya waktu di interview. Karena dia udah sakitnya setelah mati. Top bro. Top bro. Top bro. Meskipun bisa dibilang bahwa. Memang Gardner jauh. Dan bijaksana. Dan di dalam 5 resbet depan. Gardner kalau selesai 2 kali. Urutan 2. Dan 3 kali urutan 3. Udah juara dunia. Meskipun Raul menang semua. Coba bayangin aja. Raul harus menang semuanya. Untuk supaya. Remy Gardner jadi juara dunia. Tinggal cuma 2 kali juara 2. Dan 3 kali juara 3. Dan sangat mungkin. Mungkin. Sangat mungkin. Dan saya gak yakin. Bahwa Raul bisa menang semuanya. Dari sekarang. Dan yang finish ketiga. Gak. Bicara Remy. Remy itu. Belum salah saya. Oh Remy ya. Remy kemarin itu bijaksana. Dia gak perlu cari masalah. Meskipun dia. Mungkin di Aragon. Performa dia. Kurang. Waktu di free practice juga kurang. Kualifikasi dia dapat di lap terakhir. Dan sempat turun ke urutan 5. Sempat bikin kesalahan. Tetapi dia. Pelan-pelan balik. Dan waktu di urutan 2. Dia gak maksa diri. Untuk nyusul kepada. Raul. Karena dia tahu. Bahwa gak perlu. Dia tahu. Bahwa untuk jadi juara dunia. Perlu konsistensi sama. Dengan Fabio Quartararo. Di MotoGP. Saya bilang juga sama. Kayak Fabio. 90 persen. Dia udah jadi. 85 persen lah. Dia udah jadi juara dunia. Kalau dia gak bikin kesalahan yang besar. Nomor 3 kemarin. Seorang namanya Augusto Fernandes. Sebetulnya kemarin Aki Ajo. Senang banget bro. Kenapa? Nomor 1. Ya Raul. Nomor 2. Remy. Dua-duanya Aki Ajo tim. Nomor 3 Raul. Tahun depan ke Aki Ajo. Sorry. Augusto. Augusto. Tahun depan dia. Ke Aki Ajo. Aki Ajo. Berarti tiga-tiga pembelap dia adalah di podium kemarin. Luar biasa gak? Ya. Augusto start very bad. Dari P12 karena waktu kualifikasi kurang. Waktu race kurang. Tapi di race dia punya pace-nya luar biasa. Sampai bisa naik ke posisi ketiga. Salah satu orang yang bikin kecewa lagi kemarin adalah seorang namanya Sam Lowe. Yang tetap menjadi Sam Lowe. Yang dia di P2 dia dorong dan lebih daripada seharusnya untuk nyusul dan bisa keep pace-nya seorang namanya Raul Fernandes. Tapi bikin kesalahan lagi. Orang ini aku gak ngerti deh bro. Sumpah deh ini aku bingung banget. Bingung banget. Pengalamannya luar biasa. Speednya luar biasa karena dia punya speed. Tapi konsisten sih gak pernah belajar. Apakah pantas ada disitu atau tidak. Bukan saya orang yang harus ambil keputusan. Tapi bikin kecewa besar. Selain 123 ini bisa juga bilang bahwa performa dari Fabio Dijan Antonio kemarin cukup baik. P6. Dia selesai P6 dengan race gak gampang. Respektasi saya selalu sesuatu yang berlebih. Jadi saya gak tahu kalau setup motornya atau kerja sama timnya itu sempurna atau tidak. Tapi timnya sendiri sama dia sendiri harus fight. Untuk posisi yang lebih aman. Masuknya di podium lah minimum. Dan saya yakin bahwa kesempatan besar karena dia sangat strong di Mizano adalah weekend depan ini. Dan saya berharap bisa lihat lagi Dija bukan cuma di podium tapi jadi juara. Dan dia udah terbukti bisa podium bisa menang ya. Jadi bukan harapan kosong. Ya bolehkah juga kemarin sayang banget karena dia bisa selesai sebelas besar. Tapi gara-gara masalah teknikal motornya shut down mati. Mati mendadak. Bukan dia jatuh. Jadi begitu. Bezeki. Bezeki kemarin salah besar. Udah frustasi udah jadi di P6. Udah start dari belakang sekali. Saya gak ngerti. Karena di free practice selalu di depan. Betul. Dia salah di Q2. Startnya dari belakang. Startnya juga di posisi 6. Dia coba nyusul. Punya pace-nya bagus tapi. Kalau kamu di belakang bro. Dan mau nyusul. Mau tetap harus. Pasti harus push. Lebih daripada seharusnya dan risikonya tinggi. Dia usaha dia coba untuk jadi juara dunia sebelumnya udah susah. Sekarang hampir mustahil. Jadi forget it lah. Dia harus fokus supaya bisa naik podium dan perform. Dan coba minimal menang sekali lagi. Mungkin di Mizano besok. Karena kabarnya sebelumnya. Sebetulnya kabarnya yang dia pasti pindah di MotoGP belum loh bro. Belum ada ya. Belum ada loh bro. Adalah gosip bahwa di VR46 MotoGP tahun depan adalah Luca Marini pasti. Pasti. Sama Marco Bezeki. Tapi kabar resmi belum. Sampai sekarang belum dapat. Saya berharap. Dan 95 persen terjadi kayak begitu. Karena tujuannya Valentino Rossi punya tim di MotoGP adalah membawa anak dari VR46 Academy ke MotoGP. Dan sekarang selain Mizaki siapa? Tidak ada yang lain. Karena Vietti tidak mungkin baru naik juga di Moto2 dan belum siap untuk jump ke MotoGP. Dan sebagai tambahan ya ini cukup mengagetkan juga bahwa sudah hampir di penghujung musim baru sekali orang Itali menang balapan di MotoGP. Yaitu seorang Peko. Jadi ini sebuah lampu kuning juga buat pembalap-pembalap Itali bahwa mereka itu tidak cuma berhadapan dengan orang Spanyol. Tapi ada orang Perancis sekarang. Orang Portugal. Sangat. Pindah ke Moto3. Moto3 ada ini. Ada sahabat sejati. Aku minum dulu. Aku bicara dulu. Ada. Aku juga mau minum. Sahabat sejati. Namanya adalah Sergio Garcia dan Pedro Acosta. Dimana mereka balapan kalau naik podium 1-2. Dan kemarin juga mereka juga tidak terpisahkan. Yang satunya crash. Kemudian yang satunya juga ikutan crash. Oke. Ini bagaimana sih? Balik dari nomor 1 dulu baru bicara soal mereka. Kemarin adalah kesempatan besar untuk Dennis Voja. Dan dia ambil kesempatan itu dengan hasil yang sangat bagus. Bagus. Juara. Kenapa itu? Karena dia start dari belakang sebetulnya. Kenapa dia start dari belakang kemarin? Dia biasanya kan cari fast lap untuk start dari depan kan? Tapi kemarin dia pintar. Dia setup motor untuk balapan. Artinya apa? Di setiap free practice dia selalu sendiri. Dia muter sendiri. Balap sendiri. Kenapa? Dia cari setup motornya. Mungkin dia tidak start dari depan. Tetapi dia bisa punya pace yang fantastis. Dan bisa nyusul sampai jadi nomor 1 dengan fight yang luar biasa. Dengan seorang namanya Dennis Oncu. Anak baru juga yang prestasi juga luar biasa. Dua kali runner-up. Belum bisa jadi juara di mototrip. Tapi dia akan. Karena berpotensial dan bakat. Jadi... Thumbs up pertama kita ke Dennis. Dia punya masalah dengan tim sendiri. Tahu sendiri. Dengan Dennis Foggia apa Dennis Oncu ini? No, Dennis Foggia. Foggia. Dan begini bro. Di delapan race terakhir. Dennis Foggia ini enam kali podium. Dan tiga kali menang. Iya. Wow. Mengejar cepat ya? Dia dari Mugello sampai sekarang dia dapat 125 poin. Jauh lebih banyak daripada... Pedro Acosta. ...delapan puluhan, delapan puluh sembilan atau delapan puluh enam. Saya lupa. Pedro Acosta dan Sergio Garcia juga di bawah. Jadi dari Mugello sampai sekarang yang benar-benar perform yang fantastis adalah cuman Dennis Foggia. Oke lah. Oke lah saya setuju sama kamu bahwa Pedro Acosta gak perlu lakukan itu karena dia buffer. Dia punya nilai jauh daripada semuanya dan dia harus cuman konsisten. Betul. Untuk jadi juara dunia dan dia akan jadi juara dunia. Kenapa saya bilang begitu? Karena kemarin sebetulnya seorang namanya Sergio Garcia seperti kamu bilang. Punya joli. Ya punya joli. Pedro Acosta crash. Iya. Dia udah podium pasti. Pasti. Karena 1-2-3 udah. Dia udah podium pasti. Tapi dia gak senang dengan urutan tiga. Mau nyusul Dennis Foggia sama duo Dennis. Iya. Duo Dennis. Dia lagi kencangnya senang mati. Dan dia mendorong abis-abisan untuk itu namanya apa? Bego. Jangan gitu. Kurang bijaksana. Iya tidak. Kalau anak muda gak apa-apa. Iya dia itu seharusnya ambil kesempatan waktu dikasih lihat dari Pete bahwa Pedro Acosta udah crash. Dia seharusnya udah senang. Karena kalau dia kemarin selesai di posisi nomor tiga. Championship itu akan terbuka. Sangat terbuka banget ya. Kenapa? Karena pressure adalah di Pedro Acosta. Karena dia sangat dekat dan sangat fast. Kalau Dennis jauh sekali. Masih 50 nilai di atas. Iya. Masih buka. Masih terbuka. Karena masih ada 120 nilai. Tapi masih jauh sekali. Masih jauh sekali. Kalau Pedro Acosta waktu Sergio Garcia jatuh kembali. Dia tertawa loh. Kenyum loh. Tertawa loh. Dia itu lega. Iya. Karena cuma tinggal 5 res lagi. Jadi ya. Juga di Moto3. Aku bilang 85%. Championship ini akan di arah. A che arah? Pedro Acosta. Kalau Pedro Acosta kemarin di salain juga tidak bro. Kalau Pedro Acosta dalam satu musim bisa jatuh. Karena dia rookie. Iya dia rookie loh. Iya wajar bro. Kalau dia jadi juara dunia gak wajar. Karena itu ekstraordinari. Tapi kalau dia jatuh sekali itu wajar sekali. Jadi. Bikin kesalahan kemarin normal untuk rookie bikin kesalahan. Cuma satu kesalahan sampai sekarang. Tapi tidak normal untuk Sergio Garcia bikin kesalahan. Karena dia itu adalah. Buda punya penggalangan di Moto3. Dia perlu. Kasih pressure lebih kepada Pedro Acosta. Dan kemarin podium udah cukup. Dan sebagai catetan ya. Ini catetan menarik ya. Jika musim ini Pedro Acosta langsung jadi juara dunia. Dia akan mencatatkan sebuah rekor baru. Yang belum pernah dicapai oleh seorang Valentino Rossi dan Mark Marquez. Di musim pertama. Di rookie pertama. Di 125 atau Moto3. Langsung jadi juara dunia. Baru dia loh. Jadi ini akan terjadi rekor baru lagi nih. Bisa pecah. Sekarang bro. Di Moto3. Di Moto2. Di MotoGP. Ada banyak fenomena yang. Sangat-sangat. Mudah. Dan sangat-sangat berpotensial. Aku mau tutup hari ini dengan satu. Tunggu. Tunggu. Tetapi. Tidak. Tidak. Masuknya bisa soal. Tutup itu. Tutup semua ini. Iya, iya. Merangkum. Dengan satu-satu pikiran. Mark Marquez. Saya khawatir. Oke. Karena dia kemarin khawatir dari wawancara yang kemarin. Dari dia. Apa yang bicara di wawancara. Salah satu wawancara yang kemarin. Dia bilang bahwa. Dia bingung. Soal bahu dia. Karena kadang-kadang kelihatan membaik. Kadang-kadang kelihatan lebih parah. Seperti kemarin dia. Kalau dalam tahun ini. Aku gak beres. Aku harus cari tahu lebih dalam. Artinya apa? Mungkin mau operasi lagi. Mungkin. Aku gak ngerti. Aku cuman khawatir aja. Dia bicara kayak begitu. Dan kalau misalnya. Saya berharap dia bisa balik tahun depan dengan 110%. Atau 90% aja. Karena market sebelum 90% aja. Itu udah cukup untuk menang. Tapi kalau gak bisa. Dan kalau tahun depan juga. Gak bisa jadi juara dunia lagi. Akan makin sulit. Karena. Balap baru yang ada di Moto7P tahun ini. Udah strong banget. Dan yang akan naik. Dari Moto3 dan Moto2 juga. Sangat bahaya. Jadi saya khawatir untuk mar. Ini cuman pikiran. Ini cuman aku mau. Ajak kalian mungkin nanti di. Di Youtube kita tertulis apa. Diskusi ya. Diskusi apa. Dimana gimana pikiran dari kalian. Tapi sebelum diskusi. Tolong di subscribe. Karena. Kita perlu. Kalian support kita. Dan. Oke. Untuk saya hari ini selesai. Sekarang kamu mau. Tugas saya adalah. Tugas kamu adalah. Murusin sponsor. Jadi. Bersama MSGP. Federal Oil. Dan kali ini. Gas kita Venom. Akan ada sebuah helm. Ini helm. Coba di zoom. Ini helm. Ini helm. Bisa buat touring. Bisa buat track day. Bukan balapan. Bisa buat harian. Harganya juga lumayan mahal. Ini helm. Ini giveaway loh ya. Langsung giveaway. Pertanyaannya. Cuma satu. Langsung aja nanti di kolom yang sudah kita sediakan. Jawabnya di Instagram kita ya. Posisi keberapa nanti Fabio Dijan Antonio di sirkuit Misano. Posisi keberapa Fabio Dijan Antonio di sirkuit Misano. Dan syaratnya adalah. Pertama. Mesti subscribe. Dua. Subscribe MSGP maksudnya. Dua. Subscribe. Follow Instagram dari Venom Audio Indonesia. Itu ada nanti tulisannya di bawah sini. Ini biar lengkap. Ketiga. Kempat. Kelima. Subscribe Instagram saya. Instagram Bapak ini. Dan juga Instagram. Darius D'O'U'E. Ini dia nih. Produsernya. Follow juga. Oke. Jadi ada 5 akun Instagram masih di follow. Subscribe MSGP. Ini hadiahnya helm. Free ya. Kita gak ada ongkos kirim. Gak ada apa-apa. Free. Tebak. Keberapa. Finish. Fabio Dijan Antonio dari tim Federal Oil. Grace ini. Mumpung masih di Moto2 ya. Mumpung di depan MotoGP. Di Misano. Oke. Cukup. Belum selesai. Apa lagi? Belum selesai. Itu apa lagi? Cerita selesai ini. Selesai tadi. Prediksi dong. Oke. Prediksi. Untuk race depan. Di Misano sangat sulit. Aku start. Oke. Moto3 dulu. Oke. 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 Dia kemarin bilang bahwa aku percaya bahwa aku bisa jadi juara dunia. Jadi aku kasih kredit aja deh. Oke. Satu lagi ya. Tadi saya lupa bilang soal Dennis. Dia cuma satu-satunya yang pakai onda yang juara tahun ini. Tiga kali juara. Iya. Onda yang lain gak pernah juara. Juara satu maksudnya. Tumben loh ya. Cuma dia doang. Oke. Jadi saya bilang Dennis Foggia. Dengar dulu ya. Dennis Foggia. Romano Venati. Niccolò Antonelli. Tiga-tingganya orang Itali. Berani saya. Kalau aku. Foggia jangan lupa. Dennis Foggia sama. Romano Venati. Itu beda dikit loh poinnya. Sedikit. Tapi aku lebih percaya terhadap Romano Venati. Karena dia punya pengalaman. Kedua. Dennis Foggia. Ketiga. Adalah. Oncuk. Oncuk. Bisa jadi. Karena udah waktunya. Udah waktunya dia podium lagi. Bisa banget. Karena duo Sergio Garcia dan Acosta. Menurut aku mereka udah lebih cari aman harusnya. Benar. Yang cari aman sih Pedro Acosta. Kalau Sergio Garcia harus. Harus berani. All out bro. Motot tuh. Kamu dulu. Motot tuh. Aku pegang. Agusto Fernandez. Karena dia sudah knockingin. Dia ingin banget juara. Dia belum juara. Tapi dia sudah mengedor. Kedua. Adalah. Remy Garner. Ketiga. Adalah. Dija. Kalau saya nomor satu Marco Bezzecki. Nomor dua. Raul Fernandez. Nomor tiga. Aku bilang. Dija. Bezzecki Fernandez. Dija. Raul. Raul. MotoGP. Saya udah gak tenang. Aku dulu. Kalau aku sih udah tenang. Nomor satu Peko Banyaya. Back to back victory. Oke. Susah ini. Nomor dua. Mark Mark. Setetap. Oke. Nomor tiga. Fabio. Quartararo. Tapi nanti akan bikin lagi sebelum. Sesudah saya nonton. FP1. FP2. FP3. Warm up. Dan kualifikasi ya. Karena beda. Ini cuma tebak-tebakan. Tapi. Aku bisa benar pediksi. Sesudah saya belajar dulu ya. Sekarang cuma becanda. Kalau aku yang pertama. Yang pasti bukan Lorenzo Savadori ya. Aman. Dia balik loh. Aku lupa. Wild card. Kering. Ujan. Kering. Ujan. Kering. Ujan. Si Darius ketawa bro. Kering. Dia balik loh. Wild card. Tiga kali akan balik lagi loh. Wild card. Berarti Aprilia turunin tiga orang. Alex. Maverick. And. Salva-salva. Kering. Udah kering. Terus. Prediksi. Satu. Salvadori. Enggak. Satu. Aku megang. Fabio Quartararo. Wow. Berani menang di Talib. Mir. Bisa jadi. Dia podium. Bisa jadi. Ketiga. Alih. Alih siapa? Espargaro. Oh really? Kalau Alih. Iya. Oke. Oke. Kalau begitu. It's time to go home. Udah. Udah. Bye. 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 Terima kasih.